Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jadi disitu ada foto dari posonya orb yang lagi tak terkendali gitu kan Terus disini ada juga option part yang dia lagi caution Nanti kita bisa lihat dari dekat Dan juga kita lihat dari detail-detailnya ya Biar lebih jelas Oke seperti ini aja box dari SAF Ultraman Orb Thunder Breasternya Jadi kita langsung beralih ke action figure-nya Oke ini dia SAF Ultraman Orb Thunder Breasternya Dan ini adalah SAF Ultraman kedua gue ya Kalau yang pertama yaitu Ultraman Z Geta Smash yang beberapa hari yang lalu baru aja gue review Dan buat kalian yang belum sempat nonton Bisa kalian cek langsung di Youtube channel gue Atau nanti bisa gue selipin di bagian atas Jadi nanti kalian bisa klik linknya Tanpa basa-basi lagi Kita langsung aja lihat detail-detailnya dari dekat ya Nah seperti biasa kita mulai dari kepalanya dulu Untuk bagian mata disini kita bisa lihat Ini matanya berwarna oranye ya Ini matanya belial Dan untuk matanya disini Kalau gue perhatiin gak ada efek-efeknya Kan biasanya kalau SAF itu Masih efek-efek matanya itu kayak bintik-bintik Atau apalah gitu Tapi disini dia kayak gini aja Dan ini bentuknya mirip banget kayak Devil Spader yang di seri Ultraman Z Matanya Kita turun ke bagian dada Disini color timer orb Disini warna biru cerah kayak gini Dan bentuknya unik ya Dia bentuknya bullet gitu Kalau orb Ini gak kalah unik lah sama Z Yang kita review kemarin Untuk bagian pundaknya disini ada bintik-bintik Ini menandakan dari kekuatan si Zofie Dan untuk bagian perutnya disini Detail dari roti basahnya orb ini gak terlalu keliatan ya Tapi kalau di kita pegang ini Berasa sih Bulut-bulutnya gitu Untuk bagian pangkal paha disini kita bisa lihat ada tekstur kusur-kusur gitu Seperti kostum-kostum kan Nice lah Untuk bagian kaki Di bawahnya putih polos kayak gini aja Kalau gue perhatiin disini Ada beberapa misspin Untuk SHF orb thunder blasternya Yang pertama disini Misspinnya disini nih Disini Kalau disebelahnya dia rapi Terus yang kedua ada misspin disini di bahunya Yang ketiga disini ada misspin di dadanya Nah yang ini Untuk orb disini Untuk form yang bikin dia kuat ya Kayaknya dia lebih difokusin ototnya itu di bagian dada Kayak di bagian badan maksudnya Besar banget nih badannya Untuk bagian belakang disini kita bisa lihat Tampilan orbnya kayak gini ya Karena detail-detail dari SHF ultraman orb thunder blaster ini sudah kita lihat Jadi kita langsung beralih ke bagian part dan juga aksesoris Oke yang pertama Disini ada part tangan yang sedang mengepal ya Jadi bentuknya kayak gini Next Disini kita mendapatkan part tangan yang seperti ini Ini part tangannya Si orbnya lagi mau mencakar gitu kan Next Next Disini kita mendapatkan part tangan yang Tangan membuka lebar ya Next Disini kita mendapatkan part tangan yang kayak gini Untuk part tangan disini kita mendapatkan Empat pasang part tangan ya Termasuk sama yang di figura tadi Next Disini kita mendapatkan color timer ultraman orb Yang marah merahnya Next Part terakhir Disini kita mendapatkan efek dari cosennya ultraman orb thunder blaster Jadi ini part tangannya sudah langsung nyartuk sama cosennya Dan disini warnanya bagus ya Jadi disini ada campuran warna biru dan juga warna ungu-ungu gitu Campuran antara kekuatan zoe dan juga belial Karena part dan juga aksesorisnya kita sudah lihat semua Jadi kita langsung masuk ke bagian artikulasi Seperti biasa Kita mulai dari kepalanya dulu Jadi untuk kepalanya disini kita bisa putar ke kanan dan ke kiri Ini segini aja Ini seret banget loh kepalanya Ini kalau dimengkolin ke kiri segini Ini seret banget Jadi dia gak bisa muter full gitu Padahal gak ada penghalangnya Dan untuk melihat ke atas Segini aja Mendoong lihat ke bawah Segini aja Untuk tangannya Disini Bisa diangkat sih Eh copot kan Tangannya rada susah ya Karena dia bahunya Bahunya ini besar banget nih Ini segini sih Gue gak mau maksain gitu loh Takutnya disini ada lecetnya Segini ya Coba deh Yang satunya nih Tuh Segini Cuma segini aja Karena bahunya besar banget Terus disini juga ada butterfly joinnya Dan disini Bagian apa sih ini namanya nih Di bagian langan sininya ya Dia udah nyatu sama Bahunya Jadi kita gak bisa puter-puter Terus disini Tangannya bisa diputer full Ini bisa dibengkokin segini Dan yang ini Kita bisa puter-puter Dan tentunya bisa Turun ke bawah Atas bawah Atas bawah Untuk join dadanya Disini Gak bisa Tidak bisa diputer Apa sih penghalangnya Ini kali ya Otot sininya Yang jadi penghalangnya Putaran join dadanya Gak bisa diputer Terus untuk bagian join perut Ini bisa diputer Segini Ininya segini Gak terlalu Banyak Disini bisa kita puter-puter Terus kalau kita bawahin Segini 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 ya Ini gak bisa jauh-jauh banget sih Terus kalau misalkan kita naikin Ininya segini Untuk kaki Disini bisa kita angkat Segini jauh Untungnya si Tandar braster ini Bagian sininya Gak terlalu Naik banget gitu ya Jadi kita bisa Kita angkatin Lumayan Kalau untuk ke belakangnya Disini Tidak bisa terlalu banyak Ya bokongnya besar banget nih Dia menghalangi Terus Bisa ditekuk Segini Ininya Di bagian bawahnya Kita bisa turunin segini Kalau kita katasin Segini Terus ininya bisa ditekuk Dan ini bisa diputer-puter Dan bagian disininya Ini bisa kita puter-puter juga Nice Oke Untuk SAF Ultraman Orb Tandar braster ini Menurut gue Ya Lumayan lah ya Not bad Apalagi untuk Si Apa Ultraman Dengan otot yang besar Kayak gini Artikulasinya juga lumayan Gak banyak terganggu Paling ya Bagian tangannya aja sih Yang kurang bisa diatasin Kayak tadi itu kan Apalagi nih Ultramannya juga SAFnya udah mulai jarang nih Kalaupun ada juga Harganya paling Udah mendekati sejuta Atau malah udah diatas kali ya Oke Karena semuanya sudah kita Review Jadi cukup sampai sini aja Video gue kali ini Dan kita akan berjumpa lagi Di Next review mainan yang lainnya Jangan lupa di klik like Dan juga di klik subscribe Kalau kalian suka video ini Sampai jumpa di next video Dadah 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 Terima kasih telah menonton!